Pemirsa Rabu Malam, Penjabat Bupati Bahyuni Deliansyah bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Morojambi Budi Hartono melakukan safari Ramadan di Desa Pematang Rahman. Pada safari ini, Penjabat Bupati Morojambi Bahyuni Deliansyah memberikan bantuan untuk Masjid Baitur Rahman sebesar 10 juta rupiah. Rabu Malam, Penjabat Bupati Morojambi Bahyuni Deliansyah didampingi Sekretaris Daerah Morojambi Budi Hartono hadir di tengah-tengah jamaah Masjid Baitur Rahman dan masyarakat Desa Pematang Rahman, Kecamatan Kumpeh. Kedatangan Penjabat Bupati Bahyuni Deliansyah dalam rangka melaksanakan safari Ramadan 1445 Hijriah tahun 2024. Safari Ramadan kali ini bertemakan Jaga Kebersihan Hati Tingkatkan Jiwa Peduli. Desa Pematang Rahman ini merupakan desa ke-6 yang menjadi lokasi safari Ramadan yang dikunjungi oleh PJ Bupati Bahyuni Deliansyah. Sebelum waktu berbuka tiba, PJ Bupati Morojambi dan masyarakat Desa Pematang Rahman melakukan pembacaan tahlil dan doa bersabat di Masjid Baitur Rahman. Usai berbuka puasa, PJ Bupati Bahyuni Deliansyah ikut melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan bertindak sebagai imam sholat maghrib Sekda Morojambi Budi Hartono. Pada sholat isya berjamaah yang bertindak menjadi imam safrinal selaku pejabat kepala dinas pariwisata Kabupaten Morojambi dan bertindak sebagai imam sholat tarawih Armanto serta pencerama Al-Azhar. Dalam sambutan, penjabat Bupati Bahyuni Deliansyah mengajak masyarakat untuk memanfaatkan Ramadan dengan banyak peribadah serta mengajak jamaah untuk mendukung penuh program pembangunan yang dilakukan oleh Pemkap Morojambi. Dalam kesempatan ini, PJ Bupati Morojambi Bahyuni juga mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan silaturahmi antara Pemkap dan ulama serta masyarakat dalam rangka meningkatkan imam dan ketakwaan kepada Allah SWT di Pulau Suci Ramadhan. Pemerintah Kabupaten Morojambi sudah menjadwal melakukan Sampai Ramadan khususnya di PJ Bupati, tepatnya di Indonesia Ramadhan Ramadhan. Kenapa kami pilih di sini? Karena kebapak bulan yang lalu, karena desa ini teranggap oleh pemerintah. Sehingga saya mau datang sini melihat masa dekat saya, ternyata mendapat laporan dari masalahnya tiga rumah yang kemarin kena panggir. Untuk sudah kita bantu melalui pemerintah, pemerintah berjanji, melalui dana masalahnya. Artinya pemerintah akan hadir dengan masyarakat. Kami tidak diam, kami tidak tutup mata, kami akan hadir di saat masyarakat mendapatkan. Insya Allah ke depan ini akan berlangsung terus, sehingga apa yang kita lakukan dapat redo dari Allah SWT. Amin. PJ Bupati Bahyuni di Liansyah berharap kegiatan safari Ramadan ini menjadi media musyawara, saran dan pendapat antara pemerintah daerah dengan tokoh masyarakat. Dan dalam kesempatan ini, PJ Bupati Bahyuni menyerahkan bantuan untuk Masjid Baitur Rahman berupa uang senilai 10 juta rupiah. Dari CSR Bang Jambi, Cabang Moro Jambi berupa uang senilai 5 juta rupiah. Dan bantuan dari Basnas Kabupaten Moro Jambi sebesar 5 juta rupiah. Terima kasih telah menonton!